WISH THAT I COULD STAY IN THIS MOMENT FOREVER SO I CAN HOLD YOU IN MY ARR Ini bauan udangnya ya? Iya Sama yang udang 2 Udangnya gede-gede ya? Iya Ini udangnya nih Tadi badannya ya? Iya badannya Kita coba ya rasanya Hmm Ini sambalnya pedes banget gila Oke guys Hari ini gue lagi ada di daerah Balaraja Tepatnya ini di daerah mana? Cengkudu ya? Cengkudu Dan disini gue sudah ada di rumah makan yang legendaris banget Dia sudah buka dari 1970 kalau nggak salah Dan ini adalah namanya rumah makan cide alias cide Kakak perempuan paling gede Dan ini gue jauh-jauh kemari dari Jakarta Gue bela-belain karena Gue pengen banget makan makanan khas Cina Benteng Jadi dia menjual makanan khas Cina Benteng Kayak ada sambal godok sama pindang bandeng Yaudah daripada lama-lama Kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review yuk Ini ada apaan aja makanannya? Oh ini? Ayam goreng, ayam bakar, bawang udang, top gari Pindang-pindang itu ada Terus yang sayur godok ya? Sambal godok Sambal godok ada? Oh nggak ada Oh lagi nggak bikin ya? Pindang bandeng Pindang bandeng kepalanya atau badannya? Badannya aja Terus apa lagi sih? Biasanya ayam goreng ya? Ayam goreng ada, ayam bakar ada Ayam goreng, bawang udang boleh deh Buka dari tahun berapa ini? Dari tahun 78 78? Iya Sayur godok, eh sambal godoknya nggak ada sih ya? Iya sambal godoknya lagi nggak ada Iya siap Liking for you is all I need Until my heart gives in I will do everything I can for you Oke jadi ini makanan gue sudah di meja Dan ini gue pesen beberapa makanan Ada pindang bandeng Terus ada ayam goreng Terus ada... Bawang udang Nggak connect gue ya? Sama yang terakhir ini gue pesen Pepes Tahu Jadi dia disini makanannya ada banyak Ada... Kayak ada soto ayam Ada sop ayam Terus ada Pepes Banyak banget Dan ini dia konsep makanannya Dia ala-ala tempat makan nyaman dulu Dan ini kayaknya Lebih ke Chinese-Chinese Cina Benteng ya? Dan ini gue sangat-sangat familiar dengan Ikan bandengnya ini Karena ini ikan bandengnya Dia berbeda banget sama yang di Sumatera ya Biasanya kan warnanya kuning Kalau ini dia coklat gitu guys Kayak pakai kecap gitu Dan rasanya kita coba dulu nih Ini kuahnya juga Encer Dan ada cabai rawitnya gitu Kita coba ya rasanya Hmm... Jadi dia rasanya manis Masih ada aroma... Bukan aroma amis ya Jadi kayak ada aroma-aroma Sama ikan bandengnya gitu Rempah-rempahnya berasa Dan ada rasa sedikit pedas dari cabai rawitnya Oke kita coba makan satu-satu Tadinya gue kesini tuh Ngincernya ngincir sayur sambal godok Cuman dia ternyata lagi gak buat guys Jadi yaudah gue coba yang ada aja Pindang bandengnya ini Biasanya nyokap gue masak Kayak gini persis Ketika imlek Ini ya Ini dia ikan bandengnya Gue... Gue pesen yang badan Kalian juga kalo suka sama kepala Juga bisa pilih yang kepala ya Dan ini kayaknya ikan bandengnya gak di presto Jadi harus hati-hati dengan ulangnya Oke kita makan Selamat makan Hmm... Kuahnya tuh gurih banget Gurih, manis Kayak ada rempah-rempah lainnya gitu guys Hmm... Tulang ikan Hmm... Kalo anak kecil ini gak bisa ya Makan bandeng gak di presto gini Bisa ketelak Rasanya tuh autentik banget Belum apa-apa udah setengah Lalu gue pengen coba ayam goreng ya Ayam gorengnya Ayam gorengnya gue pilih dada Ini bumbunya berasa banget Dan dia ayamnya empuk Bumbunya meresap juga sampe ke dalam Gurih, wangi Jadi ini ayam gorengnya tuh digorengnya sampe kecoklatan Dan dia tuh teksturnya sampe ada rasa-rasa Garing-garingnya gitu di luar Dan dagingnya masih tetep empuk Bumbunya enak banget Hmm... Ini gue pesen Bawaan udangnya Jadi tadi gue liat Dia bawaan udangnya tuh Udangnya besar-besar Ketika diadon Coba ya Hmm... Ini udangnya nih Hmm... Ini udangnya nih Jadi ini bawun udangnya Teksturnya sedikit agak tebal Tapi masih ada garing-garingnya Dan udangnya tuh berasa banget Karena dia udangnya lumayan besar Hmm... Enak Pakai pepes tahu Pakai kuah pindang bandeng Di sini nih kasih sambal Sambal terasi Tidak Wow! Ini sambalnya pedas banget juga Tidak mencoba Cacau-cocok Sampai-sampai ke leher ini Gue suka banget sini Ini gue suka banget sama sambal terasinya Dia pedasnya cukup mengagetkan Tapi ternyata lama-lama tuh pedasnya nagih Dan dia aroma terasinya tuh enak banget Kita habiskan pindang-pindangnya Ini sebenernya ya bandangnya Kalau di presto enak banget sih Dagingnya gurih banget Legiat banget Dan empuk banget Dia ada aroma-aroma khasnya gitu ya Bukan bau lumpur sih Dan bukan bau amis Jadi kayak ada aroma-aroma apa gitu Kas bandangnya gitu Maaf Udah makanannya enak ya kan Authentik banget makanannya Minum es jeruk biar segar Aha Mantap Makanan gue sudah habis Dan gue sudah kenyang Di sini kesimpulannya Makanannya otentik banget sih Otentik dengan kita rasa gue Kina-kina benteng gitu Ntar alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi ya Yaudah sekian lu vlog gue kali ini Jadi kalau kalian yang suka dengan channel Anak Kuliner Bisa langsung aja klik tombol subscribe Dan kalau kalian yang mau ikutin gue Follow Instagram gue Anaktidik Kuliner Dan akhir kata jangan lupa makan Bye bye